Halo sahabat Dewa Web, kali ini aku mau ngejelasin gimana caranya memaksimalkan pemanfaatan teknologi hosting terkini agar website kamu teroptimisasi sempurna bahkan saat website kamu dikunjungi oleh pengunjung yang bahkan ribuan jumlahnya. Namun website kamu tetap reliable. Website yang reliable pastinya akan membuat pengunjung website kamu merasa betah dan juga berdampak pula pada page web website kamu di mata Google Search Engine. Menarik kan? Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Well, untuk memperoleh website yang reliable pastinya kamu perlu mencegah terjadinya connection timeout, bandwidth limited, error establishing database connection, dan problem error lainnya. Nah, disinilah perlu kejelian kamu. Makanya kali ini aku akan kasih beberapa tips dalam memilih layanan hosting. Tips yang pertama, mencegah bottleneck kinerja antara prosesor dengan media penyimpanan, high speed, dan low latency dari media penyimpanan menjadi tuntutan serius bagi prosesor yang semakin cepat. Sandar media penyimpanan seperti SATA atau IDE atau SAS tidak lagi mengimbangi kerja prosesor. Berakibat prosesor harus menunggu media penyimpanan melakukan proses retry. Inilah yang disebut bottleneck. Alasan lain SATA atau IDE tak lagi mengimbangi kerja prosesor karena mereka masih menggunakan sistem yang masih mekanik yang membatasi performance. Jadi, gimana ya solusinya? Nah, kamu gak perlu khawatir karena DewaWeb telah memiliki data center yang pastinya dijamin akan memberikan performa tinggi dan stabilitas super fast SSD. High performance cloud hardware dan SSD drive adalah teknologi wajib untuk website kamu. DewaWeb menggunakan enterprise class blade servers dan juga storage blade array dari HP dengan super fast SSD drives. Bukan rack mount server biasa dengan NAS atau SATA storage. Konfigurasi enterprise blade ini memaksimalkan cloud computing power dari sisi CPU, RAM, dan juga kecepatan disk I.O. yang mana sangat penting untuk mencapai high performance dan mengurangi overhead daripada virtualisasi software cloud. Yuk ikut aku untuk melihat visual fisiknya. Bayangin nih, di belakang website kamu ada puluhan server blade HP super canggih seperti ini. Kecanggihan sistem ini memungkinkan kita mengganti piranti yang memerlukan perhatian. Dengan cukup membuka dan mengganti piranti tersebut tanpa harus mematikan sistem. Arapun setiap hypervisor menggunakan spesifikasi sebagai berikut. Tips kedua, mampu diupgrade namun tidak bertele-tele. Untuk website kamu dapat diupgrade, kamu memerlukan massive capacity resource dan juga memerlukan platform yang teruji stabil. Bayangin nih, kerugian yang terjadi, kesempatan yang hilang ketika uptime website kamu terganggu hanya karena proses upgrade yang bertele-tele. Jadi, gimana ya solusinya? Well, kamu gak perlu khawatir nih, karena DewaWeb telah memilih platform yang menjamin cloud server management, provision, health monitoring, dan juga auto-healing dengan mudah dan hemat waktu. Nah, itu tadi adalah visualisasi skemanya. Cloud platform yang digunakan oleh DewaWeb sudah teruji stabil, dimana sudah mendapatkan banyak penghargaan dan sudah digunakan oleh lebih dari 3.000 cloud providers di 93 negara. Kalau paket hosting kamu rasanya sudah terlalu besar atau terlalu kecil untuk traffic website kamu, kamu bisa downgrade dan upgrade kapan saja. Caranya tinggal masuk ke klien area kamu. Klik view all. Klik di layanan aktif Anda. Pilih hosting yang mau di-upgrade atau downgrade. Klik tombol upgrade or downgrade paket. Lalu pilih paket yang ingin kamu gunakan. Pilih siklus pembayaran dan klik pilih produk. Biayanya akan dihitung pro rata loh. Setelah mendapat invoice, kamu bisa bayar, lalu website kamu akan segera di-upgrade. Nah, kalau kamu downgrade, otomatis kelebihan pembayaran kamu akan menjadi saldo kredit DewaWeb yang bisa kamu cairkan sewaktu-waktu. Bagi pengguna cloud server untuk menaikkan RAM atau CPU, tinggal butuh tiket support dari klien area. Jelasin kebutuhannya, lalu ninja support kami akan membuatkan invoice. Jika kamu sudah bayar, maka otomatis resource kamu akan bertambah. Tips ketiga, tidak khawatir dengan bandwidth. Bayangin nih, jika traffic website kamu tiba-tiba naik, namun jalur lalu lintas data server kamu terbatas, pastinya bakal banyak pengunjung yang nggak bisa masuk website kamu. Hmm, jadi gimana ya solusinya? Kamu nggak perlu khawatir, karena setiap cloud server DewaWeb juga memiliki speed-up link 500MB per second di ETH 0 dan 1GB per second di ETH 1 VLAN untuk menjamin high-performance network throughput. Dengan koneksi yang sangat bagus ke berbagai backbone internasional dan kapasitas bandwidth yang sangat besar. Ini sebabnya DewaWeb bisa memberikan unlimited bandwidth untuk semua paket cloud hosting dan cloud server. Nah, ini case tadinya. Salah satu customer yang pindah hosting ke DewaWeb menggunakan paket Paladin mengalami traffic spike di bulan Juni 2015, di mana jumlah traffic naik 4 kali lipat dari 154.000 unique visitors per month, menjadi lebih dari 600.000 unique visitors. Berikut adalah tampilan statistik pemakaian resources di c-panel 30 hari terakhir yang menunjukkan performance website tetap stabil dan tidak ada bottleneck. Berikut adalah tampilan statistik pemakaian CPU dan RAM di server selama 30 hari terakhir yang menunjukkan performance tetap stabil dan terjaga. Well, semoga video yang bermanfaat ya dan membuat website kamu memperoleh peringkat di halaman pertama Google, karena telah teroptimisasi dengan fitur hosting terbaik. Kalau kamu ada pertanyaan, langsung aja chat ninja support kita di DewaWeb.com atau tulis pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga turn on the notification to our YouTube channel. We'll see you next week. Bye!